Memang nasib seseorang tidak akan pernah ada yang tahu. Dulunya, mereka hidup bergelimang harta. Bahkan sejumlah artis di tanah air mengalami kebangkrutan hingga beliau jatuh miskin. Penyebab artis pengkrut pun bermacam-macam. Mulai dari sepinya job hingga mereka tersandung masalah. Bahkan ada juga yang sampai terlilit hutang. Lantas siapa saja artis yang bangkrut sampai jatuh miskin? Berikut ulasannya. Yang pertama ada komedian Bedu. Ya, komedian Bedu kini sedang mengalami masalah ekonomi. Salah satu dari personal Cagur ini mengaku sepi job sehingga dia tidak lagi memiliki sumber pendapatan. Bahkan Bedu sendiri pernah mengungkapkannya bahwa saldo ATM-nya kini hanya tinggal 50 ribu rupiah saja. Dan alhasil, dia sekarang berusaha menjual rumahnya yang seharga 5,5 miliar rupiah. Yang kedua ada Reza Herlambang. Ya, penyanyi Reza Herlambang mengungkapkan dirinya bahwa keluarga beliau bangkrut sejak tahun 2010 lalu. Mengakibatkan Reza jatuh miskin dan sampai-sampai beliau tak tidur di samping rel kereta. Kebangkrutannya yang dialami oleh keluarga Reza Herlambang ini memang tidak sedikit. Yakni mencapai 12 miliar rupiah. Lalu ada penyanyi Pingkan Mambo. Siapa yang tak kenal dengan Pingkan Mambo? Pingkan Mambo dulu dikenal sebagai penyanyi berbakat. Saat beliau masih berkarir sebagai personal ratu bersama Maya Estianti, Pingkan mengaku bahwa suaminya telah di PHK. Karena popularitasnya sebagai penyanyi meredup, kini Pingkan memilih untuk berjualan baju-baju bekas. Aji Yusman Aji Yusman, pemeran Aldi dalam sinetron Inikah Rasanya. Juga tengah mengalami kebangkrutan hingga jatuh miskin. Kekayaan yang dimiliki Aji, habis lantaran mengalami musibah berturut-turut sejak tahun 2010 lalu. Dan puncaknya, Aji harus kehilangan bayi yang dikandung istrinya karena tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Bobby Yosef Bobby Yosef juga dulu sangat terkenal berkat perannya di sinetron Candy. Namun masa popularitasnya meredup seiring berjalannya waktu. Karena sepinya job, aktor kelahiran Perancis itu harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini Bobby beralih menjadi driver ojek online dan sempat berdagang roti bakar di pinggir jalan. Lalu ada Dallas Pratama. Dallas Pratama juga saat ini sedang jatuh miskin setelah bangkrut karena sepi job. Padahal namanya sangat populer saat beliau membintangi film Serigala terakhir. Dan Dallas sempat mengalami koma karena pecah pembunuh darah. Kini beliau pun beralih profesi menjadi driver online untuk menghidupi anak dan istrinya. Yang terakhir ada Ronnie Dozer. Almarhum Ronnie Dozer meninggal dunia karena serangan jantung dan penyakit diabetes 11 November 2021 lalu. Seorang presenter yang bertumbuh tambun ini mengalami hidup yang sulit sebelum kematiannya. Hingga akhirnya Ronnie Dozer banting setir menjadi pengemudi taksi online karena kebangkrutannya. Dan itulah dia beberapa artis yang bangkrut sehingga jatuh miskin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!